Muslim hendaknya menjauhi segala perkara yang bertentangan dengan agamanya dan juga bisa merusak kestabilitas keamanan negeri. Apa saja hendaknya dihindari, baik pemikiran atau madhab atau agama atau keyakinan yang bisa merusak imannya, merusak agamanya atau juga bisa mengganggu stabilitas keamanan negeri. Dan ini merupakan kewajiban yang sangat agung dan wajib bagi setiap Muslim dan kita tahu bahwasannya pemikiran banyak. Dan kita tahu bahwasannya pemikiran banyak ya. Akidah juga beraneka ragam, maka setiap Muslim harus berhati-hati. Dia harus mengkokokkan akidahnya, membangun akhlak yang mulia pada dirinya. Kemudian dia menjauhi segala perkara yang bisa merusak hubungannya dengan Allah SWT. Menjauhi segala akidah yang bisa merusak hubungannya dengan Allah. Apakah akidah yang bisa merusak tentang pokok keimanan atau akidah yang menjelah cara-cara atau wasilah-wasilah untuk mengenal Allah SWT, mengenal agama. Dan juga hati-hati dengan akidah-akidah yang ternyata menjelah orang-orang yang bawa agama ini, para penukil agama ini. Hati-hati dengan akidah seperti itu. Maka seorang harus berhati-hati dan ini adalah kewajiban bagi setiap Muslim secara umum. Adapun para ulama, maka kewajiban mereka tergantung sesuai dengan keilmuan yang Allah berikan kepada mereka. Soal berikutnya Apa hukumnya wajib mentaati ulil amri di Indonesia Sedangkan undang-undang atau sistem negara tidak menganut Al-Quran dan Sunnah secara utuh? Ya kudus saya ilia fadilatishir Maka hukum ortik ulil amri di Indonesia Menghukum ortik ulil amri di Indonesia Maka ala dusturaha laiza mabnian ala kitabi wa sunnah soal berikutnya bolehkah mengamalkan doa Nabi Ibrahim alaihis salam dalam surat Al-Baqarah dimana beliau berdoa Rabbi ja'al haza baladan amina dan seterusnya saat tashahud akhir dalam salat Fardu atau salat Sunnah yaqul sail hal yajuz annaqra'a doa'an Nabi Ibrahim alaihis salatu wasalam alwarid di surat Al-Baqarah Rabbi ja'al haza baladan amina ila akhirihi fi tashahud akhir min salawati al-faridah awinnafila al-faridah terima kasih 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 ya Allah jadikanlah negeri ini maksudnya kota Mecca tak kala berdoa kemudian jadikan negeri negeri yang aman dan doa tersebut dikabulkan oleh Allah SWT tadi saya sudah sebutkan bukankah kami telah menjadikan kota Mecca sebagai kota yang suci dan aman dan Allah kabulkan doa Nabi Ibrahim AS tersebut ada pun doa ini dibaca tak kala tak syahud akhir dalam sholat maka tidak ada delil yang menunjukkan disyariatkan hal tersebut ada banyak doa-doa yang disyariatkan untuk dibaca yang dibaca tak kala tak syahud akhir maka seorang muslim berusaha untuk mengenal doa-doa tersebut dan menghapalkannya kemudian baca tak kala di tak syahud akhir kemudian ada pun soal sebelumnya saya mengingatkan kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan besar tentang kemasalahan umat tentang keamanan umat ya keamanan rakyat maka pertanyaan-pertanyaan seperti ini hendaknya ditanyakan kepada para ulama besar ulama kibar yang mereka memiliki ilmu yang hukuh dan mereka ahli dalam hal ini yang memiliki pandangan yang jauh dan panjang tentang masalah kemasalahan umat dan tidak boleh ditanya kepada orang-orang yang tidak pakar dalam hal ini dan beliau mengatakan pembahasan tentang taat dan mendengar kepada penguasa telah dibahas dalam buku-buku akidah perkataan para ulama hal ini sudah tersebar dan ma'ruf maka hendaknya kita berusaha mengenal penjelasan para ulama tentang masalah ketaatan dan mendengar kepada para penguasa dan wasiat beliau kepada setiap muslim di negeri ini untuk bertakwa kepada Allah s.w.t dan untuk mengamalkan segala kegiatan yang bisa mewujudkan takwanya dan hendaknya dia menjauhkan dirinya dari segala bentuk fitnah dan hendaknya dia berusaha untuk berpegang teguh dengan jamaah dan hendaknya dia menjauhkan dirinya dari segala perkara yang bisa menimbulkan keburukan bisa menimbulkan fitnah ini lewat wasiat beliau kepada kaum muslimin semuanya soal berikutnya menjauhkan dirinya